Oke, jadi ini tidak perlu lama-lama, ini kita sekedar teori dulu, jadi sebelum masuk visualisasi data kita pengantar visualisasi data dulu. Jadi kemarin Anda kan sudah belajar nih terkait dengan pemusatan data, penyebaran data yang secara sederhana, yang sudah pernah dipelajari waktu kita SMA dulu. Nah itu Anda ini saja, ini dimahirkan lagi. Nah itu adalah dasar-dasar ketika nanti Anda mau belajar data analitik atau data analisis di semester berikutnya. Nah salah satunya adalah mata kuliah data mining. Nah data mining itu nanti pertemuannya dengan saya atau dengan Pak Inggih. Jadi di SI itu ada dua orang yang ngajar data mining, saya dengan Pak Inggih Permana. Nah oleh karena itu memang Anda harus bisa menguasai dulu di data analisis ini, salah satunya adalah statistik deskriptif itu minimal Anda harus menguasai semua. Yang kedua adalah visualisasi data, karena kita nanti bekerja dengan grafik-grafik, dengan table-table, dengan data-data bagaimana lakukan preprocessing dan seterusnya. Nah yang ketiga, nanti untuk mata kuliah Anda ketika mau tugas akhir, ketika Anda hobi belajar terkait dengan data, nah nanti ada namanya data science. Nah data science itu di semester 6, Anda boleh sudah mengambil mata kuliah kuliah di semester 6. Jadi di semester 2 Anda belajar analisis data, di semester 5 Anda belajar data mining, di semester 6-nya atau semester 7 Anda belajar yang namanya data science. Nah kalau Anda hobi terkait dengan belajar data, silakan ambil mata kuliah itu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan meng-coding, kecuali nanti di mata kuliah-mata kuliah ke TA. Misalkan Anda mau menerapkan tugas akhir, maka Anda harus coding. Coding boleh, pakai tools juga boleh, kan toolsnya juga banyak. Nah itu ya, kira-kira seperti itu. Nah sepertinya visualisasi data ini kan sangat penting sekali ya. Kalau kita menggunakan data kayak table-table tadi, itu kan agak susah kita mendeskripsikan. Atau orang lain akan susah membacanya, itu datanya baru sekitar 58 atau sekitar 50-an. Bagaimana kalau datanya jutaan? Nah itulah yang kita perlukan, salah satunya adalah melakukan visualisasi data atau data visualization. Ada banyak cara itu, cara memvisualisasikan data itu. Baik secara grafik, baik secara itu demografis, geografis. Baik itu dengan cara macam-macam ya, itu visualisasi data. Nah dari macam-macam itu juga ada sub-bagiannya sendiri. Nah Anda mau menampilkan data dalam bentuk apa? Dalam bentuk A, B, C, D itu sudah ada kriteria-kriterianya. Nah ini terkait dengan visualisasi data. Nah yang selanjutnya, visualisasi data itu memungkinkan kita, karena kita orang sistem informasi, jadi orang sistem informasi itu bagaimana menginformasikan secara mudah, akurat, dan tepat. Dan sasarannya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah orang awam itu tidak akan bisa kita tunjukkan dengan secara matematika, nilai-nilai, rumus-rumus itu akan pusing. Nah maka yang kita perlu tunjukkan kepada mereka, itu adalah dalam bentuk data visualization. Visualisasi datanya. Nah gitu ya. Nah secara bahasa, visualisasi data itu adalah menampilkan data supaya mudah dipahami. Itu saja ya. Jadi kita akan menampilkan data supaya mudah dipahami. Anda di kelas, di kelas Anda ini, mau memvisualisasi data berdasarkan, atau di dua kelas ini ya, dua kelas ini, saya akan memvisualisasi datanya berdasarkan jenis kelamin. Nah kalau dalam bentuk table, itu akan susah sekali. Banyak berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang laki-laki ada 27, yang perempuan ada 54 misalkan. Nah itu kan harus menghitung sendiri. Nah itu ya, kalau dalam bentuk table. Karena kita gunakan descriptive. Descriptive statistik itu antara dua. Kalau tidak table, itu grafik. Nah gitu ya. Dengan cara yang susah itu, maka kita akan menampilkan dengan mudah bagaimana caranya kita membuat namanya grafik jenis kelamin. Dibagi dua, laki-laki, perempuan. Nah kita kira-kira seperti itu. Yang laki-laki bagaimana, yang perempuan bagaimana. Nah itu dalam satu subkategori field. Nah misalkan kita akan menampilkan dalam dua subkategorinya. Kita akan menampilkan data mahasiswa yang berasal dari kota Pekanbaru. Yang berjenis kelamin laki-laki. Itu ada berapa? Nah kita cari dulu. Membandingkan dua atribut Pekanbaru dulu kita cari. Baru kita cari yang laki-laki perempuan. Nah visualisasi data, itu sangat mudah. Kita tinggal tarik saja. Oh ini loh. Jumlah laki-laki yang ada di Pekanbaru di kelas ini ada 6. Sisanya adalah perempuan. Yang di luar kota Pekanbaru ternyata ada 28. Laki-laki sisanya perempuan. Itu sangat mudah sekali. Itulah gunanya visualisasi data. Nah seperti visual yang Anda lihat ini. Nah ini bagaimana kita menampilkan data dalam bentuk banyak cara. Scatter plot, dalam bentuk map, mapping, dalam bentuk grafik. Nah ini ya. Nah ini adalah yang dikatakan sebagai visualisasi data. Data visualisasi adalah hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu bisnis. Nah karena tujuan kita itu adalah nanti ke bidang bisnis dan manajemen. Dibandingkan dengan membaca saja. Kita membaca tulisan di table ataupun deskripsi atau narasi dalam paragraf. Nah orang akan lebih mudah. 80% mengatakan lebih mudah memahami data itu dengan visual. Coba bentar-bentar. Ada yang masuk nih ya. Saya apa dulu. Mana nih yang masuk tadi. Tidak ada. Nah itu kira-kira. Kalau mau masuk silahkan pakai email win ya. Biar langsung otomatis masuk. Nggak saya setuju. Oke ya jadi 80% di dunia ini mengatakan bahwa lebih mudah ternyata menggunakan visual daripada dalam bentuk text atau dalam bentuk table ataupun dalam bentuk apa itu. Nah visualnya itu macam-macam ya. Bisa dalam bentuk gambar. Visualisasi map. Bisa dalam bentuk scatter plot. Nah ini scatter plot. Bisa dalam bentuk macam-macam. Bisa dalam bentuk grafik. Nah itu kira-kira. Jadi itu lebih mudah. Lebih mudah kita memahami data yang kita sajikan itu. Nah ini menurut beberapa pakar atau beberapa informasi yang dihimpun. Terutama menurut tableau. Nah bisa kita gunakan visualisasi tableau juga. Visualisasi data atau data visualization adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Jadi kita sebisa mungkin menginformasikan dalam bentuk grafis. Nah contohnya apa? Contohnya kalau kita yang paling mudah itu kalau anak-anak desain bisa menampilkan dalam bentuk pie chart. Kita desain di photoshop. Kalau kita bisa melihat oleh PCR itu datanya sudah visualisasi semua. Nah jadi ada peta, nanti warnanya ada merah, ada kuning, ada hijau. Setelah itu ada bergrafiknya, berapa persen, yang terpapar berapa, yang positif berapa, yang sudah sembuh berapa. Itu namanya visualisasi data. Nah daripada kita membaca grafik itu kan agak membosankan ya. Lebih baik kita memvisualisasikannya dalam bentuk grafis. Nah grafis itu bisa menggunakan bahasa pemprograman, bisa menggunakan tools, bisa menggunakan image. Image itu misalnya yang Anda membuat dari photoshop. Nah itu terserah, bebas saja. Nah itulah cara memvisualisasi datanya. Nah setelah ini, Anda saya tugaskan untuk membuat visualisasi data yang Anda buat itu secara grafis. Nah itu bisa dalam bentuk photoshop, gambar photoshop atau apapun itu. Nanti Anda bisa memvisualisasikan dalam satu halaman, apa yang harus Anda tampilkan di situ sebenarnya. Nah gitu ya, nanti setelah ini penugasannya. Kita yang paling dasar dulu menggunakan desain photoshop atau apapun itu boleh. Boleh photoshop, boleh AI, boleh apa namanya, Corel dan sebagainya. Yang penting visual bisa menampilkan data yang Anda kumpulkan kemarin. Nah data itu harus benar-benar yang bagus ya. Karena ini akan berlanjut untuk nanti-nanti kita menggunakan data yang Anda gunakan itu. Nah itu. Dengan kata lain, data visualization mengubah kumpulan data menjadi lebih sederhana untuk ditampilkan. Yang tadinya Anda itu tabel-tabel, ada 17 tabel tadi, 17, sorry, 17 atribut atau 17 fill. Anda bisa buat dalam bentuk satu halaman A4 untuk disederhanakan, divisualisasikan. Bagaimana caranya? Nah itu imajinasi Anda sekarang yang akan bekerja. Oh, mau menampilkan apa? Kira-kira informasi apa yang penting dari data Anda itu yang akan dimunculkan terlebih dahulu. Dalam bentuk apa? Misalkan kalau daerah, bisa Anda tampilkan dalam bentuk peta. Oh segini, segini. Kalau misalkan laki-laki perempuan, bisa dalam bentuk file chat. Kalau perbandingan internet ini, ini bisa Anda menggunakan grafik batang. Nah itu tergantung imajinasi Anda seperti apa. Tools-nya itu juga banyak. Nah itu ya. Jadi intinya yang kedua ini menjadikan informasi itu lebih sederhana. Sehingga orang itu lebih mudah memahami dari data yang kita sajikan itu. Yang ketiga, dengan menggunakan elemen visual, pembaca akan lebih mudah memahami trend. Nah trend ya, karena kalau kita belajar data itu, yang dipelajari itu ada satu pola atau trend. Trend. Yang kedua, outlayer. Yang ketiga, pola dalam satu data. Oke ya, pola sama trend kita bedakan. Ada tiga. Satu, trend. Kita mempelajari trend. Misalkan, trend mahasiswa sistem informasi dalam setiap pertemuan. Seperti apa? Oh, kayak gini grafiknya. Grafiknya seperti ini, grafiknya seperti ini. Itu trend. Jadi setiap hari dipelajari, setiap semester dipelajari, setiap tahun dipelajari. Nah yang kedua, outlayer. Outlayer ini adalah data yang tidak dapat digunakan Untuk dilakukan suatu processing. Sebelum dilakukan pre-processing. Outlayer ini bisa dikatakan sebagai data pencilan atau data yang rusak. Atau data yang tidak masuk dalam kriteria data yang baik. Nah itu dikatakan sebagai outlayer. Dari 50 data, ternyata 10 orang itu tidak lengkap mengisi datanya. Berarti dia itu outlayer. Outlayer. Dari 50 data, ternyata umur rata-rata itu adalah umur 25 sampai umur 30 yang mengisi data. Ternyata ada dua orang yang mengisi data itu berumur 75 tahun 1, 65 tahun 1. Berarti ada dua di luar dari jangkauan hasil yang kita kumpulkan. Maka dua orang itu dikatakan sebagai outlayer. Nah itu ya. Dari rata-rata ini orang yang mengakses internet itu kita sediakan empat. Ada untuk game, ada untuk social media, untuk browsing, satunya untuk jualan. Ternyata ada satu orang untuk mencari informasi hacker. Berarti dia itu adalah yang dikatakan sebagai outlayer. Outlayer itu adalah jangkauan data yang tidak sesuai dengan data yang kita inginkan. Atau data yang tidak sesuai dengan jangkauan yang diinginkan. Tapi outlayer itu bisa kita perbaiki dengan cara melakukan preprocessing data. Nanti kita belajar data mining. Dalam bisnis, data visualization memungkinkan para pembuat keputusan untuk melihat analitik. Jadi kita berbicara terkait dengan analitik. Kalau kemarin kita sudah mempelajari perbedaan antara data analisis dengan data analitik. Nah, hasil dari analisis data ini itu digunakan untuk melakukan analitik. Nah, dia dianalitik lagi seperti apa kira-kira. Lalu disajikan secara visual. Nah, disajikan secara visual itu yang kayak tadi ya. Yang dari teks, dari paragraf, atau dari table. Kita sajikan dalam bentuk grafik-grafik. Contohnya yang ada di gambar sebelah itu ya. Jadi, visualisasi datanya lebih mudah kita menggunakan grafik batang atau piecat yang ada di bawahnya itu. Jadi, presentasi. Ini ya, ini grafik batang. Ini grafik atau piecat. Ini barcat, ini piecat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini visualisasi data. Mengapa kita penting belajar visualisasi data? Nah, ini ya. Ini siapa tahu UTS keluar ya. UTS keluar. Pentingnya membelajari visualisasi data. Biasanya saya kalau UTS itu nalar ya. Bukan kita ngambil dari materi. Tapi dari materi itu Anda breakdown sesuai dengan nalar Anda. Jadi, jangan terkecoh. Jangan terlalu menghafal ya. Kalau saya itu tidak ada UTS itu biasanya tidak menggunakan hafalan ya. Tapi, Anda sebisa mungkin secara nalar Anda itu bagaimana mencerna dari sebuah kasus-kasus tertentu. Jadi, apa sih pentingnya melakukan visualisasi data? Atau digunakan visualisasi data untuk apa? Yang pertama, menghadirkan mempermudah komunikasi antar stakeholder. Misalkan nih, memang Anda paham ya. Karena anak sistem formasi ngerti dengan coding-coding. Ngerti dengan bahasa matematika. Dengan 0, dan sebagainya. Biner. Anda tahu. Tetapi, ternyata klien Anda ini orang sosial. Nah, orang sosial pasti Anda bingung orang itu. Ini, Pak. Nilainya itu adalah 80%. Dari 0,0 sekian. Ini terdapat berdasarkan rumus ekluidian. Apu sih orang itu? Ya, sudah. Nanti di supaya stakeholder atau rekan kerja yang lain kita itu paham. Maka, kita dengan cara melakukan visualisasi data. Di generalisasi. Dari prodi apapun. Dari bidang ilmu apapun. Itu akan pasti ngerti. Oh, segini loh. Segini, segini. Nah, berdasarkan ilmu pengambilan keputusan yang terpilih itu adalah di daerah Pekanbaru Kota, Pak. Dengan nilainya adalah 0,33. Dengan nilai pivot 9,4. Dan nilai konsistensinya 22%. Orang tidak akan paham. Nah, orang yang akan mengerti. Dengan pasti. Itu dengan kita menggunakan visual. Data visual. Nah, seperti ini. Atau Anda, oh ternyata yang paling terpilih dari beberapa pilihan, Pak, itu berada di daerah Mumpah. Mumpah itu di mana? Orang akan mencari lagi. Bagaimana cara yang terbaiknya? Anda menyediakan yang namanya peta. Dari peta itu nanti kita klik ya. Provinsi Riau diklik. Nanti diklik lagi ada kabupaten. Diklik lagi ternyata Mumpah itu ada di Indra Giri Hilir. Nah, itu visualisasi data. Jadi, memberikan informasi yang sangat berguna untuk kepentingan bisnis. Jadi, kita tidak perlu membahas secara detail, secara lama. Dengan melihat grafik saja. Orang sudah paham, sudah tahu. Nah, gitu ya. Terus, pengambil keputusan di perusahaan akan dapat dengan mudah melihat dan memahami mengenai hasil kerja perusahaan berdasarkan variable-variable yang dimiliki. Nah, contohnya saya ya. Setiap semester itu saya akan menganalisis. Seperti apa sih kerjaan mahasiswa itu? Desa analisis. Nah, kalau berdasarkan tulisan-tulisan agak pusing karena banyak mahasiswa. Maka saya buat grafik. Oh, seperti ini. Dia mahasiswa-mahasiswa yang di atas rata-rata seperti apa? Oh, gini. Mahasiswa yang dinilainya IPK-nya di atas rata-rata namun ketika menjawab ujian dia seperti ini. Oh, ini ada datanya. Jadi, analisis sendiri menggunakan grafik itu untuk menyajikannya. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk mentah atau berupa tulisan tentu akan mempersulit orang awam. Yang betul, kayak tadi ya. Jadi, kita menyediakan kolom-kolom tabel-tabel orang pusing nanti. Nah, terutama orang pimpinan perusahaan itu bisa dipecat kita nanti kalau kita menyajikan datanya. Dia susah memahami data itu. Makanya kita visualisasikan. Yang terakhir, pengambil kebijakan dapat memahami dengan baik terkait dengan data dan dapat mengambil keputusan tepat. Kadang kalau kita mau mengambil keputusan, kita disajikan dengan data yang berlembar-lembar, itu akan susah. Bagaimana caranya? Jadi, tidak ada yang namanya data summarize. Jadi, kita perlu yang namanya data summarize. Atau kesimpulan dari sebuah data itu seperti apa? Simpulannya bagaimana? Dari grafik, grafik mana yang paling tinggi? Oh, ini dia. Ternyata selama 4 tahun kuliah, si A itu memiliki grafik yang sangat tinggi. Makanya saya akan berikan rekomendasi atau beasiswa untuk kuliah S2 di mana. Kalau kita tidak tampilkan itu, kita akan susah. Kita buka transkip satu-satu. Sebanyak itu mahasiswa ya, kan? Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, kita dengan mengambil keputusan dengan cepat, dengan melihat yang namanya grafik itu sendiri. Atau data visualisasinya itu. Nah, ini kira-kira betapa pentingnya kita belajar visualisasi data. Tipe dari visualisasi data itu ada banyak. Ini bagiannya 5 ini saja yang sering digunakan orang. Pertama itu temporal. Ada hierarchy. Ada network. Ada geospasial. Ada multidimensi. Nah, Anda di mana ini? Hobi di mana? Tapi setiap data, karakteristiknya nanti berbeda. Berbeda pula Anda cara menampilkan data-data yang Anda gunakan. Jadi ada 5 jenis yang akan kita pelajari hari ini. Pertama adalah temporal. Ini coba diperhatikan ya. Temporal. Ketika Anda punya data, cocoknya ditampilkan ke temporal atau ke data apa. Kira-kira gitu ya. Nah, tipe ini biasanya cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linier. Atau satu dimensi saja. Nah, itu ya. Berarti kita bisa menampilkan dalam bentuk apapun. Satu dimensi. Misalkan laki-laki perempuan. Nah, itu satu dimensi kan. Jenis kelamin. Berarti kita bisa menggunakan temporal. Ternyata seperti ini, seperti ini. Atau kita bisa menggunakan dimensi yang lain. Data pengguna internet di Pekanbaru dari tahun ke tahun. Nah, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Seperti apa pengguna internetnya? Nah, itu satu rangkaian masih ya. Satu dimensi. Jadi belum ada dimensi yang lain. Ini sih satu dimensi. Atau data apa lagi? Time series misalkan. Data cuaca di Indonesia 10 hari terakhir. Nah, berarti 10 hari terakhir ke belakang. Seperti apa grafiknya? Oh, kayak gini, kayak gini. Itu satu dimensi masih. Iya, itu namanya dikatakan sebagai temporal. Nah, temporal ini kaitannya ada dua nanti. Ada spasial temporal. Ada yang namanya time series temporal. Nah, itu nanti kita pelajari di data mining lebih detailnya. Ciri utama dari visualisasi tipe ini adalah berupa garis yang bermulai dan berakhir di titik tertentu. Nah, satu dimensi ya. Sebab satu dimensi. Diagram garis, nah itu boleh juga. Atau bersinggungan dengan garis-garis yang lain. Masih tetap di satu dimensi. Contoh visualisasi data seperti ini adalah diagram scatter plot. Timeline, data time series, dan diagram garis. Nah, time series yang tadi ya, yang saya katakan ya. Jadi, data yang berkala. Data berkala entah satu tahun, dua tahun, tiga tahun, satu hari, dua hari, atau sepuluh hari, atau apapun. Itu namanya time series. Scatter plot, nah itu kita berarti menampilkan titik-titik di mana data itu berada. Scatter plot. Timeline, nah timeline itu yang kita buat ini nih. Yang sedang ada di gambar ini namanya timeline. Jadi, berdasarkan kriteria tertentu untuk ditampilkan dalam media visual. Nah, itu kira-kira. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ini yang pertama temporal. Yang kedua itu ada nama hierarchy. Nah, hierarchy itu apa? Ini biasanya pembagian nih. Dibagi-bagi. Misalkan di sini ada laki-laki dan perempuan. Nah, cabang pertama itu laki-laki, cabang yang kedua perempuan. Laki-laki itu punya cabang lagi. Nah, cabangnya ternyata laki-laki itu suka main game. Sama suka main, mencari bahan-bahan pelajaran. Kalau yang perempuan, cabang yang selanjutnya itu perempuan all shop. Misalkan, sama nonton drakor. Nah, itu ternyata bisa kita petakan seperti itu. Jadi, ini berbentuk hierarchy atau berupa cabang-cabang. Nah, tipe seperti ini umumnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antar satu kelompok terhadap kelompok yang lain yang lebih besar. Yang tadi ya. Jadi, ada kelompok pertama itu berdasarkan jenis kelamin. Kelompok kedua berdasarkan apa yang sering diakses. Nah, jadi nanti berarti turunannya dari kelompok pertama laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering mengakses apa, perempuan sering mengakses apa. Kan itu sudah saya buatkan simulasi untuk tabel grafiknya itu. Apa tabelnya ya untuk grafik. Yang kedua, visualisasi seperti ini cocok untuk menunjukkan munculnya data-data baru yang berasal dari suatu penyebab. Nah, timbul lagi. Ternyata yang perempuan ini banyak menonton drakor. Nah, nanti ternyata dari perempuan yang menonton drakor ini ada cabang lagi. Menonton drakor berdasarkan dari Youtube kah atau dari Netflix atau dari apa. Nah, itu kita petahkan lagi. Jadi, ada data-data yang terbaru. Ternyata ada lagi yang dari Youtube itu biasanya dilakukan streaming kah atau download. Nah, oh ada yang streaming. Jadi, bercabang terus. Nah, ini yang namanya visualisasi data. Nah, kayak tadi misalkan. Nah, kayak gini ya. Contohnya nih. Contohnya ada suatu data. Ada yang terdiri dari application, ada system, ada library, ada OPT, ada user. Nah, ternyata ada empat nih bagian pertama. Kita bisa men-breakdownnya kalau application itu ada mail, ada iPhoto, ada keynote, dan sebagainya. Nah, kalau system ternyata nggak punya cabang. Nggak ada peminat misalkan gitu ya. Kalau library, ternyata library dibagi menjadi tiga lagi. Ada application support, ada language, ada development. Nah, developer. Nah, sorry ya. Nah, ternyata masing-masing punya bagian. Kalau application support, ternyata ada Adobe, ada Apple, ada Google, ada Microsoft. Nah, ini kira-kira. Kalau language, itu ada Ruby, ada Python, ada JavaScript, ada C++, dan sebagainya. Kalau developer, itu ada 4.2, 4.3, 5.0, ada documentation, dan sebagainya. Nah, ini ya cabang-cabang. Nah, ternyata di sini nanti ada data baru. Si ini sukanya dia menggunakan Photoshop. Bisa suka menggunakan AI, suka menggunakan lagi namanya Dream Ever, suka menggunakan yang namanya file PDF atau Adobe, yang sebagainya. Nah, nanti di Adobe ini punya cabang lagi. Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe AI, Adobe apa lagi ya. Dan sebagainya. Pokoknya Adobe, Adobe, Adobe itu punya bagian lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tipe data, visualisasi data yang berbentuk hirarki. Nanti, Anda coba kan bisa merakukan hirarki ya. Ini dibagi dua dulu. Mahasiswa atau data apa. Bagi dua yang paling umum apa? Laki-laki dan perempuan. Itu dulu. Laki-laki, perempuan. Terus yang level yang kedua, itu yang berasal dari kota. Kota mana? Dalam pekan baru, pekan baru. Nah, yang dari pekan baru dibagi lagi yang seperti ini, seperti ini, seperti apa. Nah, kita kira-kira ya. Itu namanya hirarki. Yang ketiga ada network. Network. Pada dasarnya, sekumpulan data atau dataset bisa saling berpengaruh satu sama lain. Nah, punya kaitan ya. Ini network. Nah, data Anda itu termasuk network nanti yang Anda kumpulkan itu. Yang kedua, oleh karena itu, penggunaan network pada data visualization adalah untuk mempermudah hubungan agar antara dataset tersebut. Jadi, nanti ada kaitannya antara kolom satu dengan kolom dua, kolom dua dengan kolom tiga, kolom satu, dua, dan tiga itu punya kaitan apa enggak. Nah, itu namanya network. Jadi, punya hubungan keterkaitan antara satu data dengan data yang, antara satu atribut dengan atribut yang lain dalam satu dataset. Nah, data yang Anda kumpulkan itu namanya dataset. Ini tipe visualisasi data yang ketiga. Yang keempat ada multidimensi. Nah, multidimensi ini kita bisa menggunakan data yang seperti ini berdasarkan jenis kelaminnya. Ini jenis kelamin, misalkan. Ini pengguna internetnya. Nah, jenis kelamin, pengguna internet 123, 123, 123, 123, dan seterusnya. Atau apapun itu bisa kita visualisasikan berdasarkan ini. Kita berdasarkan dari nama, atau berdasarkan kampung halaman, atau berdasarkan daerahnya di mana. Ternyata laki-laki dan perempuan, ataupun apa itu bisa dipetakan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, laki-laki dan perempuan, atau jenis kelamin, berdasarkan dari daerah asal mahasiswa. Misalkan ini dari Pekanbaru dan Dumai, di luar Pekanbaru dan Dumai, di luar Sumatera, di luar apa. Jenis kelaminnya adalah laki-laki segini, perempuan segini. Nah, itu memvisualisasikannya seperti ini. Makanya saya buat breakdown, supaya Anda mudah membuat multidimensi untuk ditampilkannya seperti apa. Nah, multidimensi ini nggak hanya kayak gini. Ini bisa jadi nanti di sini sampingnya ada juga. Nah, ini kayak ini multidimensi juga. Data seperti ini, atau seperti ini, tipe visualisasi seperti ini, cocok untuk memvisualisasikan data yang memiliki banyak variable atau dimensi. Nah, ini multidimensi ya, banyak dimensi. Kalau yang pertama tadi satu dimensi, kalau ini dua dimensi. Dua dimensi itu dua atribut. Nah, pengguna internet sama jenis kelamin. Jenis kelamin dengan asal daerah itu sudah dua dimensi, atau dua data. Makanya kita menggunakan, untuk memvisualisasikannya menggunakan multidimensi. Jangan salah ya, nanti Anda menampilkan harusnya itu multidimensi, ternyata Anda menampilkannya dengan satu dimensi. Itu nggak boleh. Karena banyaknya data set yang ditampilkan, biasanya visualisasi ini akan lebih menarik dan mencolok agar lebih dibahami. Ketika datanya banyak, itu seribu, ada bagian-bagiannya, lebih bagus menggunakan multidimensi. Oke, nampak garis grafik. Grafiknya itu nampak. Nah, itu kira-kira. Salah satu yang mencapai adalah histogram. Nah, histogram. Ini histogram ya. Atau diagram batang juga boleh namanya. Atau bar chart juga boleh. Ada pie chart dan ada scattered bar. Nah, ini ya. Jadi, semuanya ini bisa ditampilkan menggunakan multidimensi. Yang terakhir ada geospasial. Geospasial ini, biasanya dalam bentuk pemetaan ya. Pemetaan bisa dalam bentuk bisnis itu paling banyak ya. Merepresentasikan wujud nyata dari suatu benda. Atau ruang yang memiliki data untuk ditampilkan. Yang paling sering itu adalah geographic information system. Atau GIS. Data apa? Data COVID. Coba dikunjungi aja COVID-19 Indonesia. Dari Kemenkes. Atau dari, kalau Rio itu apa? Nah, nanti bisa diklik-klik. Itu namanya geospasial. Ketika diklik datanya ini, muncullah yang namanya ini. Muncullah ini dan sebagainya. Visualization geospasial seringkali digunakan untuk menunjukkan penetrasi penjualan di suatu wilayah. Peta menumbuhkan bisnis hingga menunjukkan flow pada suatu UX. Contoh visualisinya yang paling digunakan adalah heatmap dan kartograf. Nah, itu ya. Heatmap dalam pemetaan itu ada namanya heatmap. Ada kartograf juga itu kalau dalam image. Nah, itu kira-kira seperti ini. Oke, ini jenis-jenisnya ya. Tipe-tipe visualisasi data. Sekarang kita masuk yang paling sering digunakan orang. Kalau tadi tipe-tipenya. Sekarang tipe visualisasi data yang paling umum digunakan orang. Nah, baik itu mahasiswa yang sedang skripsi. Di level bisnis atau perusahaan. Ataupun pemerintahan. Nah, ini kira-kira yang sering digunakan apa? Data visual berdasarkan area dan ukuran. Nah, misalkan ini membedakan panjang, tinggi, atau area grafis yang sama. Seperti kolom, cincin, spider, dan lainnya. Menampilkan perbedaan antara nilai indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas. Nah, korespondensi. Nanti ada namanya istilahnya kita akan belajar terkait dengan regresi linier. Itu berarti kita akan melakukan namanya korespondensial dengan beberapa indikator. Nah, kita tampilkan datanya yang sudah kita modelkan menggunakan regresi. Itu kita visualkan dalam bentuk visualisasi yang keren, yang bagus. Cara ini memungkinkan peninjau untuk melihat dan membandingkan data dengan sekali pandang. Kita akan membedakan nih dalam sekaligus. Nah, misalkan kayak tadi ya. Seberapa banyak yang mengakses YouTube? Seberapa banyak yang mengakses yang namanya TikTok? TikTok seberapa banyak yang mengakses Instagram? Langsung kita lihat satu kali pandang. Ternyata di kelas ini paling banyak orang main TikTok. Yang paling sedikit orang ternyata di kelas ini melihat adalah YouTube. Berarti besok-besok kalau kita membuat materi atau kita promosi di kelas ini, jangan di YouTube. Karena itu paling sedikit peminat apa yang sering diakses. Maka kita harus promosinya kita gunakan di yang namanya TikTok itu. Nah, TikTok itu kan sarana promosi ya. Meski banyak yang joget-joget, nggak jelas. Tapi itu banyak ilmu juga di TikTok itu. Oke. Formula matematika biasa digunakan untuk menampilkan skala secara akurat ketika membuat grafik dan visual ini. Nah, kita hitung dulu secara matematika. Kita hitung, kita namanya kita, pokoknya lah ya ada modul, apa, modus, median, min, dan sebagainya kita hitung. Lalu bagaimana standar deviasi kita hitung, baru kita tampilin. Cret, kita tampilin seperti ini kira-kira. Oh, baru dapat ya. Nah, ini namanya data visual berdasarkan area dan ukurannya. Nah, kita bisa tampilkan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengukur standar deviasi. Dari 14 kolom itu, anggaplah ada 10 kolom yang Anda kumpulkan itu, bisa dihitung, bisa diukur nilai standar deviasinya. Nah, nanti kita tampilkan saja. Dari ini deviasi yang paling bagus yang mana. Nah, itu kira-kira. Ini ya. Berdasarkan, ini contoh-contohnya. Check-in berdasarkan kota. Ini check-in berdasarkan kota. Sekilas, kalau kita melihat dari data bandara, Nah, ini kan banyak sekali ya, kolom-kolomnya itu ya, baris-barisnya banyak. Nah, kita sekali pandang. Ternyata, check-in itu yang paling banyak. Anggaplah ini pesawat ya. Oh, sorry, ini kelas student. Nah, paling banyak check-innya dari mana? Kita cari ini yang paling tinggi. Tiga tertinggi. Ternyata, paling banyak dari Shanghai, dari Beijing, sama dari Guangzhou. Oh, itu dari tiga kota ini yang paling banyak check-in di sini. Kan, mudah ya. Kalau kita ada dalam bentuk tabel, dalam bentuk kolom-kolom biasa, atau dalam bentuk data text, itu akan susah. Kita tinggal melihat. Kalau datanya ini nanti dalam bentuk ini, time series, atau dalam bentuk pemrograman, coding, dan sebagainya, kita dekatkan langsung otomatis. Oh, ada berapa datanya? Muncul. 270. Ini antara 150 sama 180. Kota apa yang paling sedikit di sini? Nancang. Ternyata. Oh, kota Nancang itu paling sedikit check-in di sini. Oleh karena itu, besok-besok kalau kita akan promosi pendidikan, jangan di kota Nancang. Kenapa? Karena dia paling sedikit yang check-in di sini. Kita harus promosi di tiga kota ini. Nah, kita paham ya. Jadi, analisisnya seperti itu. Kita dari data mentah, kita visualisasikan. Setelah itu kita analisis. Analisisnya apa kira-kira? Nah, itu logika Anda. Anda berlogika dari yang data Anda kumpulkan itu. Bagaimana kita melakukan suatu analisis data dari yang Anda kumpulkan itu? Kalau dari tabel itu Anda masih bingung, masih susah. Dari tabel itu, jadikan grafik. Dari grafik itu Anda bisa menyimpulkan secara nalar. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, gitu ya, kira-kira ya. Nah, itu nanti seperti itu. Nah, tugas saat ini Anda membuat visualisasi data menggunakan desain grafis saja dulu. Dari Photoshop atau apa. Ketika Anda bisa memvisualisasikan data Anda itu, maka Anda sebenarnya bisa nanti untuk lanjut di tugas-tugas selanjutnya. Nah, ini ya. Ini check-in berdasarkan kota. Ini data dana anggaran federal. Nah, ini kita bisa tampilin seperti ini. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, contohnya ada total revenue. Revenue itu ternyata ada namanya spending. Nah, sisa dari itu, itu ternyata tidak masuk. Ternyata apa saja? 1,1 triliun. Mana yang paling banyak ini? Oh, 900 bilion. Ini 1 triliun. Ini 297 bilion. Nah, yang lainnya kecil-kecil. Kita secara otomatis, kita akan bisa melihat, oh, ini yang sangat tebal. Ini berarti banyak ini. Oh, di sini. Nah, ini kan sudah beda kan? Semakin tebal, itu semakin tinggi nilainya. Semakin tipis, semakin kecil. Nah, ini ya. Ini kita berdasarkan ukuran. Kan tadi kita ngomongin terkait dengan ukuran ya. Ukuran dan areanya seperti apa. Ternyata seperti itu. Bagaimana analisisnya? Dari peta dana anggaran Federal Amerika di atas atau di samping, aliran sumber dana jenis jumlahnya nampak jelas. Nah, kemana-mana ini? Oh, ternyata 1, 2. Ini paling kiri ini ternyata digunakan untuk ini. Yang paling kanan digunakan untuk ini yang paling besar. Yang kedua digunakan untuk ini. Yang ketiga untuk ini. Nah, tentunya ini dari kumpulan-kumpulan dataset tadi. Ingat ya, kita tidak bisa salah BIM dapat kayak gini Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul kayak gini Tidak bisa Tetap kita akan mencari yang namanya data set Data set Anda sudah punya Caranya kemarin kurang lebih dari 20 Makin banyak itu Anda makin bagus hasil analisisnya Makanya kalau kita TA data mining itu datanya yang banyak Kalau datanya sedikit itu Anda akan susah Selanjutnya dalam bentuk SPIDER SPIDER ini sangat mudah sekali untuk melihat Dari ada 6 ini, 6 tipe ini Profitability, ada yang lain-lain ya Ada stock, selection, ada market timing, ada macam-macam ini ya Ternyata mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah seperti yang kita lihat Seperti yang kita lihat melalui diagram SPIDER Kita dapat melihat profitabilitas dan kemampuan kontrol resiko Perusahaan hampir mencapai 100 poin Mana nih? Oh ini ya Ini satunya Ini yang mendekati nih Ternyata tinggi, hampir 100 Nah yang lain? Enggak Nah, mana yang paling mudah untuk melakukan visualisasi data? Berdasarkan warna Yang kedua berdasarkan warna Nah, ini yang sering digunakan orang Ada heatmap Seperti yang bisa kita lihat Pola guna bangunan dapat visualisikan melalui heatmap yang dihasilkan melalui pergerakan mouse Jadi nanti kita Mouse kita kita gerak-gerakkan Nanti muncul di sini, di sini, di sini Gitu ya Ini heatmap Terus heatmap untuk gempa bumi Misalkan kayak gini ya Di mana-mana yang terkenal gempa bumi Kita tampilkan Divisualisasikan Ternyata yang merah itu yang paling parah Yang kuning itu dampak saja Yang terdampak saja Nah, berarti yang merah itu parah Yang kuning itu adalah yang terdampak di sekitar gempa bumi Kita bisa menunjukkan dari sini Terus berdasarkan gambar Nah, berdasarkan gambar Yang paling mudah gini Tapi ini Nah, bisa Anda visualisasikan data seperti ini Ketika di apa tadi Nanti di tugasnya Nah, laki-laki dan perempuan Atau nanti visualisasi data untuk Youtube, Instagram Apa, berarti Youtube Gambar Youtube ada berapa Sama dengan berapa TikTok Logo TikTok berapa Instagram ada berapa Nah, itu kan visualisasi data ya Jadi, tidak tulisan saja Instagram sama dengan 20 TikTok sama dengan 10 Lebih kerennya kan ditampilin dulu Grafiknya TikTok itu Icon TikTok sama dengan berapa Terus icon dari Dari apa namanya Youtube itu berapa Dan seterusnya Itu lebih menarik Kira-kira gitu Nah, ini ya Jadi Realistik dan informasi dapat Sampaikan dengan lebih mudah Nah, kalau ini kan mudah Oh, ternyata Dari data sebanyak itu Segini ya Pembagiannya Gitu loh Oke Berdasarkan grafik Atau bagan Nah, kalau berdasarkan grafik Atau bagan Nah, kayak gini Anda boleh menggunakan grafik apapun Di Excel itu sudah sediakan Mau pakai Grafik apapun Ada Nah, nanti kita coba Memvisualisasikan dalam bentuk Excel Ya Nah, gitu Oke Ini grafik Jadi Yang sering kita gunakan Seperti ini Dari ini ya Grafik Grafik kayak gini Grafik kayak gini Scatter plot Nama scatter plot Atau kita buat seperti ini Time Maps Atau kita buat Spider Ini salah satu spider juga Atau kita buat Dalam bentuk Pie chart Dan sebagainya Itu boleh-boleh saja Sah-sah saja Tools untuk visualisasi data itu banyak Ada face Microsoft Excel Nanti kita gunakan Microsoft Excel Yang kedua Tableau Ini Tableau ya Ini gambarnya Ada Dandas BI Ada Jupiter Ada Zoho Ada Google Chat Ada visual Dot LJ Ada Rau Ada IBM Macem-macem ya Sampai Click View Nah, ini Ada yang berbayar Ada yang gratis Yang gratis itu Yang open source itu Tidak ada ya Semua berbayar Excel itu juga berbayar Sebenarnya Karena kita sering menggunakan Yang gratisan ya Crack ya Makanya Jadinya gratis Tapi kita gunakan dua ini saja Nanti kita bisa menggunakan Rapid Miner Data Mining kita menggunakan Rapid Miner Karena berkaitan dengan Rumus-rumus Berkaitan dengan Banyak model ya Pemodelan-pemodelan Makanya kita gunakan Rapid Miner Nah, itu untuk Semester dua Anda cukup menggunakan Excel Excel ini dengan Tableau Itu kira-kira COVID-19 Riau Saya coba Tengok Visualisasi Datanya Corona Nah, kita coba Tengok Nah, ini visualisasi data ya Yang harus Anda buat nanti Kira-kira kayak gini Nah, ini kan sudah Visualisasi data nih Daripada data ditampil-tampil kan Oh, saya di sini Lebih kayak gini Lebih mudah Nah, ini data Datasetnya Dataset Misalkan bukan baru Kayak gini Oh, kayak gini Saya indera giri hilir Mau tengok lah Indera giri hilir Kayak apa Indera giri hilir Datanya kayak Oh, visualisasinya data Dibuat kayak gini Nah, ini dalam satu Ini Oh, ya kan Kita lebih mudah ya Di mana yang paling banyak Ini merah Pulau burung Pelangiran Tembilahan Tembilahan hulu Keritang Semarteh Ini yang paling banyak Nah, kan dari sini kita bisa melihat Di mana tembilan yang paling banyak Kita tengok aja langsung gambarnya Sini Nggak perlu kita tengok Oh, oh, oh Kan gitu ya Ini namanya gunanya visualisasi data Atau Kemenkes Kemenkes Mana visualisasi datanya ya Nah, ini visualisasi data kayak gini Ini yang lebih keren lagi pakai javascript Jadi munculnya seperti apa nih Dia berdasarkan ini Berdasarkan Time series Time series sudah bergerak terus Nah, ini visualisasi data kan keren Jadi, oh ada Ada ini ya Kan bergerak terus ya Bergerak dia mana yang naik Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur ternyata Di bulan Mei itu Seperti ini Bergerak terus Mana yang kira-kira apa Riau di mana Di sini Jadi, pergerakan mana yang cepat Mana yang paling lambat Ini 10 Juni 2020 Sampai update-nya Bergerak terus ya Bergerak terus Oh, ternyata dibalap sama Jawa Timur Dekat Jakarta Ternyata nggak Naik lagi Jakarta Sering ya Tengok grafik seperti ini ya Ini gunakan javascript biasanya Nah, oh Jawa Barat sama Sulawesi Selatan Ini bekerjar-kejaran Oke Sampai tahun berapa nanti kira-kira Bagaimana? Riau Di mana kita cari Riau ya Tadi Riau itu Nomor 5 dari bawah Sekarang Riau Oh, tengok peringkatnya Riau Di atas Riau nomor 1 2, 3, 4, 5, 6 Peringkat 6 Nah, ini visualisasi datanya lebih Keren Mana lagi? Nah, yang tadinya Riau Peringkat 5 ke bawah Waktu awal-awal Corona Sekarang Peringkat 6 Di hari-hari sampai Januari Sampai detik ini Berapa kira-kira? Nah, inilah yang dikatakan Sebagai data visualisasi Kalau kita disuruh baca tabel Itu Pusing kita Males ya Oke, Jawa Barat ya Jawa Timur Di peringkat 4 jadinya Jawa Barat yang naik Sama Jawa Tengah Jawa Timur sudah turun Peringkat keempat Di tahun 2021 Nah, Riau Riau turun lagi Di Maret 2021 Nah, itu ya Sampai April Ini kita sekarang Haris berada apa? April ya 22 April 25 Nah, inilah kondisi Kemarin Riau berada di peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Masuk di 10 besar masih Nah, ini visualisasi datanya Ini keren Nah, ini ya Ini visualisasi data Berdasarkan apalagi Penyebaran kasus sembuh Mana yang sembuh Yang enggak Ini berdasarkan peta Nah, ini ya Visualisasi data Keren-keren Jadi mau pakai apapun boleh Ini yang dikatakan sebagai Visualisasi data Oke, sampai sini dulu Ada yang ditanyakan